Intro Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan Dimana Syarifah Syakinah tak mati dek kutukan Apabila sebut saja nama Syarifah Syakinah, pelbagai kontroversi bermain di benak fikiran terkait pelakon dan pengacara itu Tidak mengira sama ada kenyataan berunsur, sarkastik, berpakaian seksi, memegang anjing dan bermacam isu panas lain Itu semua bagaimanapun tidak mematikan wanita yang berserah disapa sebagai Syakinah Baginya itu semua adalah sepak terajam bergenar anak seni Sebagai individu yang sentiasa menjadi sasaran umum Syakinah mengakui tidak dapat lari daripada menerima kecaman dan kritikan Khususnya dalam media sosial Sesekali apa yang dikongsikan di media sosial memang mendapat perhatian Saya akui dan terima perkara itu kerana semua orang ada pandangan masing-masing Jadi cara mudah untuk menyalurkan kemarahan kepada badan mereka Ialah dengan cara mengeluarkan kenyataan di media sosial katanya kepada hiplam baru-baru ini Tidak menafikan kenyataan pedas itu sedikit sebanyak mencuit hatinya Namun Syakinah lebih senang memilih untuk tidak membuat sebarang kenyataan balas Sebagian mereka menyokong ada yang mengkritik ada juga pula yang memberi nasihat Apabila ada saja komen negatif saya tidak boleh mengatakan mereka itu berfikiran kuno Atau tidak satu kepala dengan saya ini kerana saya tidak dibesarkan dengan begitu katanya Biarpun kelihatan utuh dikecam Namun Syakinah pernah merehatkan diri Daripada menggunakan media sosial sekitar beberapa tahun lalu Ketika usianya 30 tahun dia mengambil pendekatan mendapatkan rawatan kesehatan mental Secara profesional setelah 3 bulan Berpuasa daripada media sosial Syakinah perlahan-lahan mulai aktif semula sehingga dia kini sudah mencecah umur 35 tahun Waktu itu saya memang rehat diri sekejap dan mendapat rawatan Selain membaca banyak buku dan memberi inspirasi Kemudian perlahan-lahan saya kembali aktif di media sosial Saya menggunakan media sosial bukan untuk mengutuk atau mencari perhatian Tetapi saya berusaha memberi inspirasi kepada orang lain dan cuba untuk memberikan kesedaran kepada kesehatan mental Saya juga kena sedar bahwa setiap kandungan yang dikongsikan ada impaknya Kerana apa saja yang dikongsikan tentu akan diperkatakan jelas ibu anak satu itu Itu saja info hari ini Sekian dan terima kasih